Kursus Teknologi Informasi atau IT ini berlangsung di daerah South Bronx di New York. Sang pelatih dulu juga pernah menjalani pelatihan yang sama. Dalam setahun, pusat pelatihan ini mengajarkan keterampilan IT pada 700 orang di seluruh Amerika. Termasuk 400 di New York sendiri. Kursus diberikan secara gratis dan seluruh biaya operasionalnya diperoleh dari bantuan pemerintah serta swasta. Laporan yang dihimpun JP Morgan Chase menyoroti kesenjangan keterampilan menengah yang akhirnya membuat pemilik usaha kesulitan mengisi lowongan-lowongan yang sebenarnya bergaji layak. Laporan ini menyebutkan di New York saja banyak lowongan untuk pekerjaan dengan keterampilan menengah seperti ini tidak terpenuhi akhirnya. Di antaranya 25 ribu pekerjaan di sektor layanan kesehatan dan 81 ribu di sektor IT. Dalam empat tahun ke depan, angka tadi diperkirakan bertambah 15 persen. Pelatihan seperti yang dilakukan di New York inilah yang diharap bisa menjembatani kesenjangan antara tuntutan pemilik usaha dengan keterampilan yang dimiliki calon pekerja. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.